Intro Menyoal andai itu baik tentu generasi salaf sudah melakukannya Ada sebuah ungkapan yang dijadikan sebagai kaidah fikih oleh sebagian kelompok Untuk menentukan bid'ah tidaknya suatu tindakan Yakni Kalau itu memang baik tentu ulama salaf sudah mendahului kita melakukannya Logika mereka dibalik kaidah itu adalah Ulama salaf adalah yang paling getol untuk melakukan kebaikan Sehingga semua telah mereka lakukan Ketika mereka tak melakukan suatu perbuatan Maka berarti hal tersebut terlarang Sepintas logika ini masuk akal Padahal sejatinya jauh dari realitas kebenaran Sejarah lahirnya ungkapan ini Awal mula kemunculan ungkapan ini adalah ketika Imam Ibn Kathir menafsirkan ayat berikut Walaam Ibn Kathir menafsirkan ayat berikut Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman Kalau sekiranya Al-Quran adalah suatu yang baik Tentulah mereka Tau muslimin Tiada mendahului kami mengimaninya Dan karena mereka Kau musyrik Tidak mendapat petunjuk dengannya Maka mereka akan berkata Ini adalah dusta yang lama Al-Quran Surah Al-Ahqaf Ayat 11 Jadi Sebenarnya ungkapan itu adalah logika akal-akalan orang musyrik Untuk mengejek kaum muslimin Mereka mengatakan Kalau saja Al-Quran itu baik Tentu para pemimpin Quraysh musyrikin itu Tidak akan didahului mengimaninya Oleh kalangan kelas bawah Seperti Bilal Ammar Suhaib Dan sahabat lainnya Bagi kaum musyrikin Yang menjadi patokan kebenaran adalah Para elit mereka Sehingga kalau para elit tersebut Tidak melakukan suatu hal Maka berarti Hal itu buruk Argumen akal-akalan kaum musyrikin itu Akhirnya dibalas oleh Ibn Kathir Dalam tafsirnya Sebagai berikut Adapun ahlu sunnah wal jamaah Maka mereka mengatakan Tentang segala perbuatan dan ucapan Yang tidak dilakukan oleh sahabat Bahwa itu adalah bid'ah Karena kalau memang baik Tentu para sahabat sudah mendahului kita melakukannya Sebab sesungguhnya mereka tidak meninggalkan sesuatu kebaikan pun Kecuali langsung mengerjakannya Jadi logika kaum musyrik tersebut dibalik Awalnya yang dijadikan patokan kebenaran adalah kaum elit Quraish Lalu dibalik menjadi para sahabat nabi Dari sini kita tahu Bahwa sebenarnya ini hanyalah ungkapan dialektis Untuk mematahkan argumen lawan Kelemahan pemberlakuan ungkapan ini sebagai suatu kaedah Sebenarnya ucapan ibnu kafir ini ada benarnya Sebagai suatu argumen dalam perdebatan Tetapi apabila ia dijadikan sebagai kaedah universal dalam hal bid'ah Maka akan sangat tidak akurat dan bahkan absurd Berikut ini tujuh kelemahan dari ungkapan ibnu kafir tersebut Bila dijadikan kaedah universal Pertama Klaim bahwa segala perbuatan dan ucapan yang tidak dilakukan oleh sahabat adalah bid'ah Merupakan sebuah generalisir yang tak berdasar Untuk mengatakan hal tak lumrah seperti ini Perlu dalil dari Al-Quran dan hadis sahih Tetapi tidak ada satupun dalil yang mendukung pernyataan general yang tidak realistis ini Tak terhitung ucapan dan tindakan eratabirin dan seterusnya Yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Tetapi disepakati sebagai kebaikan Baca saja kitab apapun Maka dalam tiap paragrafnya Akan didapati ucapan yang tidak pernah diucapkan satupun sahabat Pergi saja ke pasar Maka akan didapati tindakan baik yang tak pernah dilakukan satupun sahabat Apakah itu semua berarti bid'ah? Tentu saja tidak sesederhana itu Hal-hal baru yang baik selalu ada Baik dalam ranah mu'amalah Tradisi Ataupun ibadah sekalipun Misalnya Kesepakatan para sahabat di era Abu Bakar R.A. Untuk mengodifikasi mushaf Kesepakatan mereka di era Umar Untuk sholat tarawih berjamaah sebulan penuh Kesepakatan mereka di era Uthman R.A. Untuk menambah azan jum'ah Kesepakatan para ulama Untuk memberi tambahan harokat dan titik di mushaf Al-Quran Dan banyak lagi hal baru yang tidak ada di sana sebelumnya Kedua Klaim bahwa para sahabat tidak meninggalkan suatu kebaikan pun Kecuali langsung mengerjakannya Adalah klaim tanpa bukti Siapapun Takkan mungkin menghitung jumlah jenis kebaikan Apalagi jumlah teknis untuk melakukannya Akan absud Lalu yang setelah mereka Lalu setelah mereka Hadith riwayat Bukhari Muslim Hadith diatas menegaskan bahwa Kebaikan itu dicapai di tiga kurun awal Yakni Kurun di mana sahabat hidup Kurun di masa tabi'in Dan kurun di masa Atba'ut tabi'in Orang-orang yang berjumpa dengan tabi'in Tiga kurun inilah yang dikenal sebagai generasi salaf Yang menjadi generasi emas dalam hal agama Ini berarti Kebaikan tak habis dilakukan di masa sahabat saja Tetapi juga ada kebaikan lain yang ada di dua kurun selanjutnya Bahkan terus ada hingga kiamat Meskipun secara umum Generasi emas tetaplah tiga generasi diatas Begitu banyak hal-hal baru dalam bidang agama Yang tidak ada di masa sahabat Semisal pembukuan hadith secara besar-besaran Perkembangan ilmu pengetahuan keislaman juga tak terhitung jumlahnya Namun semua kaum muslimin menyepakati hal itu sebagai kebaikan Yang tak boleh dipermasalahkan atas nama bid'ah atau atas nama apapun Metode-metode baru dalam dunia ibadah mahduh juga berkembang Seperti metode membaca dan menghafal Al-Quran dengan cepat Serta metode solat khusyul yang disosialisasikan bahkan dikomersilkan oleh sebagian kalangan Menjadikan kata sunnah sebagai ajang marketing juga tak pernah dilakukan para sahabat Baju sunnah, celana sunnah, perumahan sunnah adalah hal yang seluruhnya baru Apakah menjual kata sunnah seperti ini diajarkan atau dilakukan para sahabat? Bila memakai logika ungkapan ibu kafir diatas Kalau memonetisasi sunnah adalah baik Tentu para sahabat sudah lebih dahulu melakukannya, bukan? Ketiga Andai kita pakai kaedah ini sebagai hakim Bagi semua hal baru Maka jadinya akan seperti berikut ini Kita mengatakan ke Sayyidina Abu Bakar Andai memerangi orang yang tak mau membayar zakat itu baik Maka Rasulullah SAW sudah lebih dahulu melakukannya Sebab beliau lebih semangat atas kebaikan Namun kenyataannya tidak demikian Kita mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Andai menunjuk khalifah pengganti sebelum meninggal Seperti Anda menunjuk Umar sebagai pengganti adalah baik Tentu Rasulullah SAW sudah mendahului Anda melakukannya Namun kenyataannya tidak Kita mengatakan kepada Sayyidina Umar RA Anda yang menyuruh orang untuk selalu tarawih Setiap malam Ramadan di awal Isha Dan mendirikan Baitul Mal adalah tindakan baik Tentu Abu Bakar Siddiq RA Sudah mendahului Anda melakukannya Namun kenyataannya tidak Kita mengatakan kepada Sayyidina Uthman Ibn Affan RA Andai pembakaran manuskrip Al-Quran selain versi resmi Dan penambahan azan jum'ah adalah baik Tentu Abu Bakar dan Umar RA Sudah mendahului Anda melakukannya Namun kenyataannya tidak Kita mengatakan ke semua tokoh yang punya inisiatif baru dalam hal agama Yang bertujuan untuk mencari ruda Allah dengan berbagai cara Andai memang itu baik Tentu orang sebelum Anda sudah mendahului Anda melakukannya Bukan pencerahan yang didapat dengan cara seperti ini Akan tetapi kesalahpahaman aku Terima kasih telah menonton!